Hai bro semuanya, gimana kabarnya baik kan? Seperti kabar baik yang akan saya bawakan kali ini nih, tanpa banyak wacor yuk kita langsung gas bareng-bareng. Sebagaimana kita ketahui bro, yang disetujui pada 16 Desember 2022 yang lalu, akan menjadi game changer bagi perdagangan sawit di benua biru. Indonesia diproyeksikan akan merugi triliunan rupiah jika aturan tersebut sudah ditegalkan. Undang-undang ini dikaitkan erat dengan sawit dan produksi sawit di Indonesia. Karena Indonesia masih merupakan produsen minyak lapas sawit terbesar di dunia. Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA yang mencatat Indonesia menepati urutan pertama dengan jumlah produksi minyak sawit terbesar yang mencapai 45,5 juta metrik ton pada tahun 2022. Tercatat saat ini, CPO sebagai minyak nabati yang paling banyak diproduksi di dunia. Pertumbuhan minyak sawit juga dituding merupakan hasil dari deforestasi. Hmm, Eropa-Eropa bikin ulah terus nih. Tak hanya itu bro, Indonesia dan negara-negara produsen minyak sawit lainnya juga dituntut untuk bertanggung jawab atas deforestasi yang terjadi di dunia akibat pengembangan pergebunan kelapa sawit. Tudingan itu digunakan oleh negara-negara barat sebagai senjata dalam Black Camp Pack yang menyudutkan bahkan menyerang minyak sawit Indonesia. Maka dari itu bro, kita semua dapat menyimpulkan dengan mudah aturan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa jelas dengan mempromosikan konsumsi produk bebas deforestasi dan mengurangi dampak ke Uni Eropa terhadap deforestasi ini dan degradasi hutan global di mana Indonesia yang menjadi dalangnya di sana. Hal ini pun mendapat anggapan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto yang menyatakan implementasi Undang-Undang Deforestasi atau Deforestation Regulation atau EUDR itu berpotensi memincul kerugian sebesar 7 miliar USD bagi Indonesia. Dan ini sangat mengganggu kepada smallholder. 15-17 juta pekebun kita akan terdampak dengan ini dan juga masalah geolocation yang kita berkeberatan karena tidak perlu geolocation untuk setiap produk itu di-check karena kita punya berbasis standar RSPO ataupun SPLK. Nah kemudian regulasi ini akan ada implementing regulation yang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan yaitu di tahun bulan Mei Juni 2025. Nah produk Indonesia yang terdampak itu nilainya senilai 7 bilion USD. Loh bang, ini kan kabar buruk, bukan kabar baik. Baiknya di mana? Tenang sob, gue jelasin di awal biar kalian paham alurnya bro. Maka dari itu slow-slow aja men, tenang saja. Tujuan Eropa yang sebelumnya melemahkan produk sawit kita ternyata menjadi senjata makan tuan bro. Sebenarnya gerak-gerik Eropa ini sudah diterbaca oleh pemerintah Indonesia sudah sejak lama bro. Maka dari itu Indonesia berupaya setidaknya nih mengurangi ekspor minyak sawit ke Eropa dan di alihkan ke pasar dalam negeri. Dengan cara menciptakan program B30 sejak tahun 2020 yang lalu dan menjadi B35 pada 1 Februari 2023 yang mencampurkan minyak nabati ke dalam bahan bakar solar. Dengan program hilirisasi kelapa sawit, ini tujuan awalnya pure hanya untuk kebutuhan dalam negeri bro. Atau lebih tepatnya nih untuk menghemat devisa saja. Kita kan masih impor nih solar. Namun malah di luar ekspektasi bro. Bahan bakar minyak BBM nabati dari minyak sawit asal Indonesia laku keras. Bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri bro. Direktur utama PT Kilang Minyak Pertamina Internasional atau KPI Bapak Taufik menyatakan setidaknya Pertamina telah mengekspor 15.000 metrik ton biodiesel dari minyak kelapa sawit ke Eropa di tahun 2022 yang lalu. Sekali lagi bro, ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam mendorong energi baru terbarukan sudah di jalur yang tepat. Nah, kemudian juga sebagian kita ekspor ke Eropa pada saat itu 15.000 metrik ton. Meski angka ekspor itu terbilang kecil bro, namun ini merupakan langkah awal yang sangat baik. Dimana nantinya biosolar juga akan mengangkat harga CPO. Dan ditambah lagi nih, Indonesia satu-satunya negara di dunia yang memproduksi minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar. Dan alasan lain, ekspor minyak BBM kelapa sawit ini masih kecil bro. Karena Indonesia hanya memproduksi biosolar jenis B35 ini hanya di kilang minyak Cilacap yang bisa memproduksi 3.000 barel per hari. Maka dari itu, saat ini pemerintah melakukan refinery atau meng-agret kilang minyak tersebut untuk meningkatkan produksi biodiesel pen di Cilacap mencapai 6.000 barel per hari atau naik 2 kali lipat dari produksi saat ini. Kilang minyak lainnya juga dapat memproduksi B35, yaitu kilang minyak yang berada di Palipapan, Kalimantan Timur. Dan mungkin ada yang bertanya nih, kenapa bang diekspor gak dipakai di dalam negeri? Jawabannya bro, karena kebutuhan B35 di dalam negeri sendiri sudah terpenuhi. Berdasarkan siaran pers 15 Desember 2022, pada tahun 2023 ini saja, targetnya hanya sekitar 13 juta sekian kiloliter bro. Sedangkan kita, sudah bisa memproduksi 16 juta sekian kiloliter. Ya, ada gap selisih 3 juta kiloliter bro. Dan satu lagi bro, mungkin ini akan menyenggul Malaysia, Singapura, dan juga Belanda. Indonesia akan meluncurkan bursa sawit pada akhir Juli ini. Artinya, Indonesia sudah tidak mengikuti harga sawit Malaysia, Singapura, bahkan Belanda. Peluncuran bursa sawit asal Indonesia tersebut nantinya akan menjadi sebuah acuan harga minyak sawit mentah atau CPO asal Indonesia untuk diekspor. Menteri Perdagangan Sulky Flihasar mengungkapkan bursa komunitas sawit adalah keinginan dari Presiden Jokowi Dodo. Pemerintah juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia. Jadi, untuk menentukan harga sawit dunia, yang paling berhak ya tentu Indonesia bro. Bukan Malaysia, Belanda, bahkan Singapura. Hal itu diungkapkan di Ekonomi Update pada selasa 11 Juli 2023. Melihat semua ini bro, salah satu negara Eropa yakni Portugal malah keluar dari geng mereka. Bukannya ikut menjatuhkan sawit Indonesia nih. Malah datang ke Jakarta untuk menawarkan investasi di bidang minyak kelapa sawit hingga kerjasama maritim. Bahkan, bukan hanya itu bro, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau Bapak Luhut Bin Sar Panjaitan juga sudah berani nih main ancam segala yang akan mengalihkan ekspor minyak sawit dari Eropa ke Afrika jika Uni Eropa masih menghambat perkembangan ekspor minyak sawit dari Indonesia. Saya sudah bilang kepada Parlimen European Union untuk 3 hari yang lalu kita juga lagi mikir-mikir kok kalau ekspor kita ke kalian 3,3 juta mungkin kita mau diver secara bertahap ke Afrika. Kenapa nih? Yang sebelumnya ngotot jual minyak sawit ke Eropa malah sekarang jual mahal? Ya karena kita sudah sadar bro. Semua elemen monopoli produk kelapa sawit sudah kita miliki. Selain kita produsen terbesar minyak kelapa sawit, kita juga bisa mengulah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar. Dan cuma kita lho yang bisa mengulahnya. Meski negara tetangga kita Malaysia juga salah satu produsen kelapa sawit tetapi mereka masih belum mampu mengulah CPO menjadi bahan bakar bro. Dan yang paling penting kita sudah bisa menentukan harga sendiri dengan bursa sawit yang kita akan miliki pada akhir Juli ini. Apalagi target di 2045 B35 menjadi B100 yang artinya ada 2 sektor EBT yang kita kuasai selain nikel yang menjadi energi penggerak kendaraan listrik juga ada alternatif lain yaitu minyak kelapa sawit untuk bahan bakar kendaraan. Jika mobil kecil seperti mobil pribadi kan masih bisa bro pakai baterai. Namun bagaimana dengan kendaraan besar seperti truck ankle, fuso, trintin, trinton, trailer, bahkan alat berat seperti eksalvator, loader, grader, dan lain-lain. Itu kan gak mungkin bro karena membutuhkan daya yang sangat besar. Bayangkan tuh truck fuso saja itu sekitar 457 HP atau horsepower. Bisa bayangkan jika pakai tenaga listrik, Tesla model S saja membutuhkan 100 kWh. Berat baterainya sudah 1200 lbs atau 544 kg kalau ditaruh di truck fuso apa gak 4 kali lipat tuh? Gak efisien lah. Masa belum apa-apa sudah menggendong baterai beratnya 2 ton lebih? Gimana sih? Maka dari itu, minyak sawit jawabannya. Semoga informasi ini bermanfaat bro dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!